assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gue classic channel ya di video kali ini kita mau ini kemarin ada yang sempat nanya nih tong ini filternya isinya apa aja bang nah ini mau kita kuras nih karena udah kotor banget ini udah kita keluarin ya jadi disini kita ada apa ini batu zeolit terus ada jaringan ayam sama ini busa yang hitam sama busa putih terus ada biorin juga sama karang jahe oke temen-temen ini dia penapakan dari dalam kita berulah si embernya ya lihat pertama kita masukkan dulu batu zeolit ini yang paling dasar kita pakai zeolit batu zeolit setelah itu ini saya buat dari bawah galon itu ya bawah galon yang bulat ini saya potong terus saya lubang-lubangin buat jaringnya biar airnya keluar gitu terus ada pipanya saya buat seperti ini ya untuk pembuangannya jadinya arusnya sirkulasinya mutar nanti kemudian dari bawah naik ke atas keluar di outfitnya nanti membuat pesaran airnya jadi putar ke atasnya jadi seperti ini buat pipanya tank nah ini ada busa kasarnya kita tata juga ya disini kedua ada busanya yang kasar terlebih dahulu ya jadi yang kasarnya di bawah yang busa hitam ini ya oke next lalu selanjutnya kita taruh ada jaring melayan jaring melayangnya kita taruh di setengah sini ya terus kita tambah-tambahin karang jahe dan jaring juga di atas dari jaring melayangnya biar lebih lebih padat jadi isinya temen-tambahin karang jaringnya biar lebih padat ya jadi lebih bagus dia di jaring melayan ini jaringnya ya temen-temen jarisnya lebih padat ya jadi lebih bagus dia di jaring yang ranggang ini jaringnya ya jadi kita tekan-tekan dia ya biar tepes dia kebawah gitu barang-barang jadi kita ratain dulu ya setelah itu kita masukkan kapas putihnya kapas yang halusnya ya ini yang saya pakai dari Hitachi yang bagus sih itu ya yang merek Hitachi ini yang warna kuning itu logonya ya biasa lima ribuan sih ini kalau di toko-toko ikan tuh dijualnya dia lebih awet kalau yang kapas di atas yang merek Hitachi ini ya lebih tebel dia teksturnya juga jadi nggak gampang hancur pastiin juga ya ini buat nekennya sampai rapet jadi biar nggak ada rongga-rongga buat air yang bisa terlalu keluar langsung ya yang atas lagi kita tambahin jauh supaya dia lebih luar biar di atasnya kita tunggu aja pakai jauh nah ini dia sudah selesai ya temen-temen kita mengisi filter filter render ini langsung aja kita coba kita taruh di kolam fibernya ya Oh ya ini outputnya di bawah ya temen-temen tadi oke temen-temen ini dia sudah terpasang kembali seperti awal ya tampangannya nih kita lihat ini yang jalan hanya filter filter talang talang tanaman itu yang saya isi tanaman-tanaman kita nyalakan ya kita buah jalanan kita lihat kegerakan airnya naik ke atas tuh mulai naik tuh terus ada dua lubang output buat keluar saya bikin buat yang satu lebih ke bawah yang satu lagi di atas jadi akhirnya nggak kumpah ya ke luar semua dan dipastikan juga buat lubang outputnya lebih besar ya kalau kalau kawan-kawan ingin coba biarkan ke filterasi yang lain sebagainya outputnya itu harus lebih besar biar airnya tidak keluar ke atas gitu ya temen-temen ini jangan lupa kita tutup dulu ada tutupnya juga ya temen-temen ya udah gini aja video kali ini ya temen-temen oke bye bye